Hai syaratnya tuh air jam-jam jarai merah sama spritus didatangi anak kecil juga sama luar waktu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kandabungi official ya malam ini kita terdatangan narasumber dari Gunung Kidul yaitu Pak Wayu, Pak Wayu gimana sayap Pak Wayu? Alhamdulillah ya baru kasih lagi Pak Wayu dan bintang tamu yang fenomenal yaitu Bang Ikonoah baik lagi gimana kabar Bang Ikonoah? Baik sekali Alhamdulillah semoga di malam ini kita membahas cerita atau pengalaman pribadi dari narasumber langsung menceritakan kisah mitis maupun hal-hal yang dianggap goib sebagai bahan atau hanya sekedar untuk pengetahuan atau hiburan semata malam ini kita akan cerita masih dengan pembahasan apa sih orang pintar atau hal-hal spiritual apa yang di tengah-tengah masyarakat kita dalam hal ketika ada orang sakit ataupun untuk menemukan hal-hal misalkan untuk jalan usahanya lancar ataupun ketika mencari barang atau sesuatu yang hilang ya Nah kita mulai dari Bang Heiko dulu pernah kejadian Bang Heiko hal-hal tersebut berarti ini untuk yang hilang barang hilang atau apa barang hilang ya pernah untuk hal tentang ilmu-ilmu yang pernah ini tentang hilang kita coba yang pertama yang menguah untuk tentang kehilangan ya kadang-kadang pernah di masyarakat atau kita pun sendiri misalkan ada hilang sesuatu apa eh ada kita ngobrol sama temen atau saudara coba tanya sama si A katanya si A itu dia bisa mencari sesuatu itu nah itu apakah ada ritual tersendiri atau gimana bang itu untuk menanggapi hal tersebut atau punya pengalaman tersebut kalau untuk hal hilang-hilangan saya pernah kejadian dua kali hilang-hilang berarti hilang sendiri ya bukan orang lain sendiri bukan jari-jari kata orang jauh iya pengalaman pribadi jadi ceritanya saya tuh main ke temen nah main ke temen malam-malam pas pulang ke rumah Hai pegang kantong ke dompetnya ada dompet hilang waduh panik itu siapa di dompet ini ya yang hilang posisinya itu mau pergi ke Bandung kan di dalam dompet ada SIM yang penting lain bagi uang ada di dalam mata yang inget kata temen Oje lamun si Raja hilang-hilang kan marah bajet fungsi a-minsip ak-minsip ak-minsip disebut terkenal sih beli disebut beli dawong misalkan hilang-hilang orang-hilang di percaya di percaya di percaya di sekitar ya Oh mekan matur aku makin di sini dengan yang besok yang masih Dereh nabayu sederhana yung-dereh monok akan kita khusus dan awan-awan jam siji awan-awan jam siji marek monok warangan aku kira-kira-kira enggak Saya hanya 0.5 Dan itu di depan, di depan itu di depan Saya ingat, saya ingat kepada saya Ya-ya-ya Ini di depan Anda Saya ingin mencari apa-apa Saya ingin menyebut saya Saya ingin melakukan aconometika Saya ingin mencari dalam penyakit Saya ingin mimpik Saya ingin menyebut saya diwajib bilang dong orang-orang lagi kapan diilangnya hilangnya masih lagi diwajib berarti ketunjuknya nama ya nama nama jelas nama panjang selesai bro, aku mainin ji, saya bero terus mokon aku, aku terus tanya sedelat engin jerau ya pak engin jerau, ditinggal ditinggal, kita kukuh lima menit matemani di sini, aku ingin mengenak kok jadi dineka kan kok ini mah kita kukuh di pay nama nenyan kerucut, nama nenyan bubuk kaya singkai getah kah iya iya nah bakasin menyankerutut dibakar nih adepan rumah kaget dibakar nih asbak tak bakam menyancing ayah bentuknya kayak getah pun digeprek ditaburakan nih adepan lawang sehingga sebelah kembali ke wong ke dalam rumah jadi kira-kira eh si Ano ya ya ke langkah atau ke edek nih bongsi biasa lihat ngono ya ya barang kita pulang sebalik apa sih sebalik barang ngebu dilakukan disaranku kerucut-kerucut dibakar pas dibakar tau menyanyi-nyanyi juga apa kaburah kan untuk kita kudolan rambut cukur rambutku jam dikubraga cukur rambut setengah teluku ngecek di Facebook bang 2pt3 hilang beli tapi maksudnya sempat ngeser di apa orang-orang ngeser apa-apa berarti laksimur di musiknya laksimur semua keluarga dapet iya kaget kita begah ih kok bisa mengeneng percaya beli percaya Kak ternyata memang dong dompetnya kan ada yang bocak pun ketemu kok pun nggak bisa beruruh RMP sebuah kita iya kita kok heret ini ngonong gila ya berarti maksudnya bakat disenyalir bocak kunur di nemu apa ngomong emang aja si dompetku hilang nih kumpuran karansino ngong-ngong-ngong pengen diwenangkan tapi beli baru-baru bisa durungnya kita pernah ketemu bucak pun turun tak durung hilangku maksudnya sedemapun bisa durungnya dompet hilangin orang-orang tapi bucak kenal bucak sini kenal kita tapi kita benar pas lewat kuburan pun ya kan Pak dolan yang mendesakkan membayang kita kan lewati tawang pun Oh iya isu tawang pun dilewati lah tapi makanya kaya malam misalkan kita beli marak nih wakun kaya mutobet tuh diwenak mengebeli Oh Kuligane Kuligane jelamun kita beli makan makan diwenakan melakar sebuah-sebuah seperti goreya iya namun dienang merasumnya diwenakan ya antara percaya tidak percaya mengenai hal itu ya cuman ya hal kayak gini tuh ini udah di tengah-tengah masyarakat kita udah 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 menjadi hal yang biasa lah maksudnya cuman tetap untuk kembali lagi anda kepercayaan masing-masingnya berarti bener kun kenyataan wongkun maksudnya bisa bisa dua kali malam dua kali yang kedua mah kunci kunci rumah hilang kunci rumah hilang bisa keselip atau apa ya iya keselip nyari-nyari sampai nginep nggak tahu pas datang ke situ minta ngomong wak saya kunci rumah hilang oh ya wiss kok kita ketemu cik krim aja kurai sini katutup kurang matanya gitu maksudnya katutup lu jadi dileleja malus-halus oh penunggu sekitar kan memangnya kalau pengusungin orang kerajaan setan ya aku jadi gue ya pas layu singkono ngendongin batu SP ketemu ada kita sebulak-balik lingkungan gondong berarti kunci kan ada sempet nilai sebelumnya yang ini balik subuh masuk buku kepo bolak-balik ngilapak dagangan yang ditaku bakal eh dilalaiku ketemu lagi menghilangkai suka anak tapi betul kok maksudnya dulu kayak maharnya tuh dalam arti ya seikhlase segera-segera tapi setahu saya maksudnya kalau orang militer kayak gitu biasanya mereka tuh punya apa ya keunggulan tersendiri jadi jadi misalkan kita punya punya keluhan ini larinya ke sini misalkan kita ada kendala sakit tapi sakitnya tuh aneh secara-sara secara pengembangan itu nggak medisnya ya larinya ke sebelahnya kalau yang hilang-hilang berarti bener kayak gitu dan memang banyak tersebar di daerah Indramayu banyak misalnya kita digunak-guna larinya ke sini kita kehilangan larinya ke situ kita misalnya mau keluar negeri dapat majikan yang baik akhirnya kesini lancar-usaha lancar atau kita kesurupan kesambet atau bayi nangis akhirnya kesini kata heran ya orang tuh punya versi masing-masing beda-beda padahal mah memang sebutnya orang bisa-orang bisa tapi tiap orang punya kelebihannya masing-masing tempat orang ini tuh lebihnya cukup dibidang ini 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 jadi nggak satu orang bisa menguasai semuanya kalau kau sendiri Pak barangkali ada pernah tempat orang pintar orang bisa ada cerita sebelum saya cerita tentang pengalaman ini yang menyangkut kalau saya orang sakit tapi ini saya berikan pertama yaitu kita ini kan orang Jawa ya orang Jawa itu pasti tidak akan pernah lepas dari budaya kemudian dari turun-turun pemuruh memang sudah ada sebelum ada dokter dulu itu kan namanya kan juga ada yang namanya pengobatan kalau sekarang bahasa kerennya alternatif gitu tapi ya ini monggo terserah kepada para pemirsa sekalian mau percaya atau tidak itu tinggal keyakinan kita sendiri tapi semua itu kembalinya kepada Allah yang penting kita itu nantinya itu cari tuh niatnya untuk kesembuhan dan minta kepada ya Allah kalau orang hanya perantara tersebut jadi orang tersebut itu hanya perantara baik-baik lagi untuk jenis dan yang di atas siapa ya Iya di channel ini saya membahas maksudnya jangan ada nanti artinya itu salah mengertikan ya tapi yang positif artinya itu kan sekarang kan di negara kita itu kan yang berkepercayaan kan banyak ya macam-macam ya artinya kalau kita orang Jawa ini ya masih memegang teguh artinya karena obat itu kan dijelaskan juga berbagai macam cara kalau Bang Iko tadi bicara tentang masalah kehilangan saya pernah yang antar temen sih artinya itu ada temen yang sakit awalnya itu hanya mimpi di dilih tulang Oh tidak tersempat di mimpi waktu SMA itu di dilih tulang tapi maksudnya kalau itu tuh kadang pas dapat penyakit lari ke dokter dulu apa langsung ke awalnya itu lari ke dokter dulu karena sekarang secara kita kan ya artinya itu orang zaman sekarang ya artinya itu kan pasti lari saya pertamanya itu ke medis dulu belum ke situ nah ini awal ceritanya itu begitu setelah dua tahun ketemu saya lagi temen itu setelah kedokter kemana-mana obat sakitnya mah enggak sakit apa cuma kadang melamun dan pikirannya itu hilang artinya itu kosong kosong itulah kalau di kedokteran itu kan masuknya ke jiwa artinya itu ke jiwaan ke jiwaan maka diubati selama dua tahun itu kalau dia bisa tidur ya artinya kurang itunya bebannya tetapi kelama-kelamaan diubati dengan medis itu tidak ada efeknya setelah dua tahun itu udah obat yang mahal dia beli katanya dari Jepang juga sudah dia beli nah itu kebetulan ketemu saya waktu itu karena saya juga sudah punya pengalaman ya terhadap warga sendiri yang ada lah ya Tuhan saya cerita gimana kalau dibawa ke sana di daerah Jawa Timur sana iya Oh ya iyalah demi kesembuhan artinya itu ya saya bawa berangkat dari sini mahrib lewat tol sus langsung ya anehnya ini juga saya percaya nggak percaya ketika detail itu di mobil saya tidur tidur itu tuh saya ngimpinya tuh didatangi anak kecil dua sama ular waktu itu tuh ya saya iya artinya tuh hanya ngamper gitu waktu perjalanan berangkatnya itu berarti udah maksudnya dalam perjalanan aja dikasih tanda-tanda ya mungkin kalau saya kan karena tadinya juga niatnya cuma ngamper artinya itu tidak anuh sampai disitu ketika sampai disitu nunggu istilahnya nunggu di bilang kiai atau ustad atau ya kamu sekarang apa namanya perjenis paranormal begitulah sampai disitu belum ditanya juga sudah ditebak ini begini 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 tadi bapak malemnya mau kesini ada begini begini saya belum cerita artinya sebelum ada tujuannya udah tahu ya ya itu ya itu kembali lagi kan saya juga artinya itu ya ya mungkin kelebihan diberikan Allah itu kan macam-macam tadi kan ada yang begini ada yang begini itu termasuk sebuah kelebihan walaupun artinya dia manusia ya artinya kan begitu ya setelah disitu ya biasa ditangani diubatin ya itu memang ketika diubatin ya bentuknya kayak seperti itu kayak dipegang pahunya saja juga di apa di diagnosis maksudnya dalam arti dibaca itu Pak itu kiriman atau maksudkan kadang ada yang sering penyakit terhasil kiriman adanya enggak itu cuma cuma saya pengen di ditempatkan yang yang layak gitu aja bunyinya itu enggak-enggak dia nggak ngomong saya dari kiriman dari sana saya mah cuma pengen ikut anak ini karena anak ini kuat badannya katanya oh masih anak-anak ini ya artinya itu orang-orang anak mungkin bianya kan udah tua kalau kayak bangsa begitu itu yang ini cocok kira-kira ini yang tapi kan kata yang yang ini sudah beda alam lah kalau artinya raka manusia walaupun sekuat apa kalau dimasukin begitu kan akhirnya ada yang kalah entah pikirannya entah fisiknya nantinya kan begitu akhirnya ya minta pokoknya dibuang ke gunung lah akhirnya dibawa gitu ya sudah setelah itu sadar Alhamdulillah dari situ dari situ ya anehnya lagi ini apa lagi ketika sebelum ke situ itu kalau minum obat nih nggak ada efeknya artinya kan nggak ada rasa apa-apa nggak ada efek sampingnya artinya kalau obat tidur yang namanya obat tidur itu untuk menenangkan pikiran kan tidur kan artinya semua hal apapun dia tidak bisa tidur berarti menakmati ya kalau pas begitu mulai saja bahkan berdiri ya berdiri aja semalam artinya itu kalau duduk ya duduk berarti kayak posisi apa ya manggung bahwa ya setelah itu dia juga yang Bapak yang nyembuhin ini ya bilang kalau dari sini berubah lah artinya untuk melemaskan syaraf-syaraf yang tadinya itu ter terpakai seperti itu kan artinya seperti tidak ada lelah-lelah ya artinya kan karena itu kan diporsir artinya kalau pas begitu itu kan bukan gendak kita kalau berdiri ya kalau orang normal kan berdiri semalam itu kan kalau sudah begitu kan rasanya seperti apa kan begitu akhirnya itu juga sekarang masih berubah di medis tapi ya Alhamdulillah sudah beranjak-beranjak semuanya makanya itulah ya ya itu tergantung kembali kepada kita lagi itu artinya segala sesuatu memang datangnya dari Allah tapi pasti ada jalannya kan begitu ya itulah pengalaman saya ada penyakit atau obatnya ini makanya perantara saja ya kalau di dalam itu kan madri itu kan obat segala macam penyakit seribu penyakit lah artinya tinggalkan kita meyakini kalau di bahkan kalau di Arab saya denger itu kan kalau orang sakit itu enggak enggak langsung ke rumah sakit tapi dengan perantara doa dulu dengan air putih kita meminta kepada Allah kecuali sudah benar-benar parah baru seperti itu kalau orang Jawa kan artinya kan dulu kan ada percampuran antara antara artinya ajaran yang dulu dengan ajaran Islam itu kan kadang ada digabungkan artinya yang sebelum masuk Islam ke Tanah Jawa kan mungkin perantara mungkin sekarang kalau ada yang ah kok pakai keris misalnya yang bukannya pakai apalah media mungkin itu kan hanya perantara kalau kita yakini artinya tetap kesembuhan dari Allah itu tapi ya kembali lagi karena kita itu tidak bisa memaksakan percayaan kepada orang lain artinya ini hanya sharing pengalaman sebuah hal hal saya di orang pintar yang bisa mencari barang-barang hilang ya tadi kesembuhan penyakit yang barangkali Bangいく hope aí bisa kept pengelola как Semmacam ke tempat enggak nyampe tahunannya belum berapa bulan kebelakang berarti tahun kemarin dulu dulu ya Hai ini mah pengalaman pribadi udah jelas di depan mata teman sendiri ini mah namanya disantet disantet ya santet diteluh santet teluh supaya lumpuh ya tuh karena mungkin ini mah persaingan bisnis-bisnisnya tuh udah bener-bener melonjak akhirnya mungkin karena persaingan bisnisnya dibikin sakit ya saya nganter ke tempat yang yang diteluh ini yang disantet itu teman saya akhirnya ke tempat orang bisa lah khusus membantu ilmu misalkan karena santet lainnya kegiatan langkos itu sama ditanyain kenapa baru sekarang ke sini Oh berarti udah lama kejadian maksudnya seben dan nyaman yang namanya misalkan udah karena santet atau guna-guna itu paling lama itu satu bulan dibawa tangan jangan berlarut-larut soalnya yang namanya ilmu non medis itu semakin lama semakin berakar itu bahaya apalagi mediasinya pakai maluk halus udah tetap disitu namanya juga orang kalau udah lama-lama di situ kan nyaman nyaman sama juga maluk halus udah di mendiami di tubuh dia ya udah lama-lama tuh nyaman bahkan kalau di beli keluar juga susah jadi butuh waktu ber minggu-minggu pulang akhirnya pasti itu sudah dilihat memang untungnya ini mah bisa ditanganin lah kalau disebut mah tingkatan dengan setannya masih menengah ini jadi ya percaya nggak percaya namanya juga setan tuh ada tingkatannya ya ada yang kelas-kelas ringan menengah ada kelas elit gitu ini mah kalau kirimannya kelas-kelas receh nah akhirnya kata sih paranormal itu kalau mau sembuh bisa cuman ini mah saatnya satu minta air jam-jam jam-jam Oh medianya air jam-jam ini bener-bener namanya juga ya air jam-jam air suci air jamannya Nabi Ibrahim itu air jam-jam nanti kesini lagi kamu bawa air jam-jam satu botol segini ya botol kecil sekalian kamu nyari jahe merah jahe merah itu susah dicari ya loh serius ya iya enggak langkah langkah jahe merah itu giliran dicari enggak ada giliran enggak dicari ada luarannya jahe merah jadi beberapa waktu seminggu kemudian akan ke situ pokoknya orang-orang berarti pertama nggak ada penangan apa-apa yang pertama dibaca gini-gini gini cuman dikasih saatnya soalnya ini jadi yang harus dibawa itu pertama memang memang air jam-jam murni awas sekarang banyak air jam-jam yang langsung-langsung nih ada pakai air keju banyak tahu air apa itu nggak bisa juga air imus nggak tahu apanya yang penting emang itu air jam-jam air jam-jam sutradara dari asfal channel sampai ketawa jangan lupa ya sahabat juga nasfal channel maka bang Iko dapatnya cahaya merah dari mana cahaya merah itu Pak minta ke di lalatnya teh sibah orang-orang di lalatnya punya banyak tuh namanya juga orang yang mau apa ya mau sembuh ada jalannya ibaratnya dari Allah dikasih jalan nih kemudahan dikasih kemudahan di lalatnya saya ada syaratnya tuh air jam-jam jaya merah sama spritus dicampur nggak kalau air jam-jam nanti dibacain doa Oh jadi ini bener-bener doa yang tiap sholat 5 waktu sama sholat sunat itu akhir dibaca seterus Al-Fatih sama orang-orang pintar itu sama sih orang-orang pintar itu sama kita juga sholat yang santai kita juga wajib-wajib sholat pokoknya kalau selama-selama samibir itu kita nggak sholat nggak tidak jadi ibaratnya dua 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 ini ya dua yang ngerjain yang jadi korban ikut melaksanakan juga dibantu sama itu jadi biar-biar ada dua dorongan yang lebih dijabal sama itu nah udah udah kayak gitu si fungsinya jahe merah itu nanti diparuh jahe merah diparuh itu tuh sakitnya gimana kalau itunya dateng yang dirasa maksudnya dirasa kalau itunya susah pancarannya juga kalau jahe merah diparuh itu sudah dilumpuh gitu lumpuh total iya nggak bisa nah itu sih jahe diparuh itu suami istri sakit semua lumpuh juga semua enggak suami yang menyembuhin itu orang-orang bisnis sama istrinya tuh kalau memang hebat ya yang menyembuhin yang baca doa suaminya yang menyembuhin yang hebat istrinya ya di situ saja air merah diparuh dicampur sama air spiritus nggak tahu itu memang kasihannya cuman kata dia memang dari zaman dulu dulu orang-orang karena guna-guna itu obatnya itu iya minumnya air jam-jam jadi kalau air jam-jam mah udah kita tuh mau kita mau lebih dulu aku bisa tidak akan bisa apalagi kita kesuluruhan dulu air jam-jam itu bener-bener air susi hasilnya luar biasa apalagi ditambah sama spiritus cahaya merah itu tempelkan kebadan itu malu-malu secerita kalau kita bisa ngelihat tidak merasa ampun ampun tapi pas waktu di datuk di trawong itu masih yang yang ngediamin seporben itu bentuknya masa ada maka bentuknya perempuan perempuan mukanya hancur perempuan mukanya hancur perempuan mukanya hancur sebut guncil anak sekarang di konten-konten sekarang itu kan kata-kata mau disebut guncil anak putar dewasa apa yang itu pokoknya tiap malam tuh nggak bisa tidur bisa tidur pasti ngerasain sakit ya Alhamdulillahnya semenjak bisa ditangani tuh ya ada jalannya lah Oh semuanya enggak usah udah bertahap raja kalau sembuh total sih belum cuman ada yang membaik tapi kadang biasanya nggak gitu ini sih kok dalam waktu ah kita udah ditandun ya sini tuh ketika disembuhin itu baik lagi ngasih sama yang menurut-menurut ini mau dibalikin lagi ke yang ini jangan si orang tua korbannya bijak udah yang pertama anak saya sembuh nggak usah dibalikin lagi itu yang memang bagus-bagus soalnya gini payah kata si ini ini payah kalau orang kirim kayak gini memang semestinya tuh biasanya dibalikin lagi biasanya dibalikin lagi walaupun kadang maksudnya dari permintaan orang enggak enggak apa enggak pengen dibuat lagi juga kadang biasanya tuh ya kiriman itu baik-baiknya senjata makan itu apa-apa kalau bahasa sepertinya kan orang berbuat pasti kalau dia sudah sanggup membuat seperti itu nanti kalau ada pokokan kembali ke pada diri sendiri lah ya artinya kan begitu mungkin ya barang-barang yuk ada lagi ya kejadian atau apa ya sebenarnya Mak ya banyak yang saya punya artinya itu pengalaman-pengalaman seperti itu itu ya dari ujung kalau cari artinya itu ya dari Jawa Timur sampai jawab barat sampai kemana-mana ya sudah pernah lah artinya itu ya ya saya juga sebenarnya ada Pak jadi kalau saya itu pengalaman saya sih jadi ya kayak gitu sama orang sakit dapat kiriman dapat kiriman dapat suatu itu dia metodenya kayak semacam di apa sih yang kiriman itu dimediasi ke dimasukin ke orang yang ada-ada satu orang lah dibantu dimasukin mediatornya dimasukin nah ditanyain itu Pak saya tanya-tanyain jadi dia itu jadi semua bentuknya tiba-tanyain jadi semuanya tiba-tanya dia berada di ternyata setiap orang pintar ini mereka punya apa ya saya ceritakan punya metode macam-macam dengan artinya itu apa tadi saya bilang benda-benda itu artinya punya seperti itu dengan perantarannya macam-macam yang sekarang juga mengharap di YouTube-youtube itu kan artinya dengan seperti itu artinya ya itulah suatu kultur budaya kita artinya itu kan sekarang kan ya akan muncul lagi kan ini akan tinggul lagi artinya yang yang seperti ini kan karena zamannya kan modern tapi ya artinya itu sudah muncul lagi karena orangnya itu ya sekarang itu begitu kayak kata Bangiko tadi kan kalau bisnis dengan persaingan sekarang kan kebanyakan begitu artinya ya ya tidak semua tapi artinya kita memasuki era modern cuman ketika kita bersaing nggak bisa bersaing dengan sehat balik lagi ke zaman dulu ya itu karena yang digunakan kan katanya kan kalau enggak dengan cara halus lah bahasanya kan seperti itu tapi itu ya itulah sekarang karena ya ya bagaimana ya artinya itu karena persaingan hidup tuh sekarang sudah berat artinya itu tuh tapi ya itu kembali yang tidak tahan kan akhirnya kan seperti itu kan akhirnya dan godaan orang itu kan ekonomi terutama tentang ekonomi kalau ekonomi itu sudah berbicara ya apapun sekarang kan ditempuh dalam hati kalau kita tidak mempunyai pegangan atau iman yang keluar lah artinya itu ya ini apa ya ekonomi cinta asmara nah ya macam-macam lah ya orang sakit hati nah itu tidak bisa melakukan atau balasnya dengan sesuatu hal yang baik mereka membangun jalan pintas kan apalagi sekarang kan teknologi kemajuan teknologi itu kan tukaran dari uang jawab itu sekarang ini saya bisa berteknologi bisa tukaran karena mungkin beda pendapat kalau sekarang kan apalagi nah zaman-zaman sekarang kan apalagi ini mau 2024 kan mau 2024 iya tahun politik katanya kan kan ya kalau yang senang di bidang politik kan kadang ada di grup-grup itu kan yang condong kesini condong kesitu akhirnya kan jadi tukaran artinya seperti itu jadi ya ya itulah zaman semakin maju tapi peradaban kembali ke lagi untuk ada dulu artinya mungkin ya nanti suatu saat ilmu-ilmu yang dulu dipakai untuk zaman-zaman itu akan muncul lagi misalnya tentang kesatian ya artinya itu kalau dulu zaman kerajaan ada yang namanya ilmu yang bisa terbang itu kan artinya itu kan mungkin suatu saat akan muncul lagi dengan walaupun sekarang sudah ada kekuatan terbang terimakasih Pak Wayu dan Riko atas kehadirannya demikian cerita atau hal-hal yang di pernah yang dilalui narasumber ketika ke orang pintar atau mengantar ke orang pintar kembali lagi ke terhadap diri masing-masing antara percaya atau tidak percaya itu semua tetap kalau untuk minta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah orang tersebut hanya sebagai perantara saja ini juga hanya sebuah cerita yang pernah dialami langsung oleh narasumber demikian untuk pengalaman tanda bengi kali ini terima kasih untuk semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh